Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama aku Vera. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang 10 pertanyaan yang paling sering muncul pada saat interview flight attendant. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau kasih tau dulu kalau jawaban aku ini hanya tips menurut pandangan aku aja. Kalian bisa improvisasi jawaban kalian sendiri dan aku berharap kalian bisa mengemasnya menjadi lebih baik lagi. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul pertama kali. Tell me about yourself. Introduce yourself in a way whereby interviewers will still remember you even after you leave the room. The way you introduce yourself to others speak volumes about your self-confidence. Di sini kalian introduce yourself secara padat, singkat, dan jelas. Nggak usah bertele-tele terlalu panjang dan jangan kecepatan juga. Contoh, kamu bisa mulai dari sebutin nama, usia kalian berapa, misalnya kalau kalian udah kerja, kalian kasih tau kalian kerja di mana, bagian apa, udah berapa lama, dan misalnya kalian belum kerja, entah itu kalian baru lulus SMA atau lulus kuliah, kalian tinggal bilang kalau kalian fresh graduate dari mana, terus ngambil major apa, dan kalian juga bisa jelasin achievements-achievements yang pernah kalian dapet apa aja. Misal aku kasih contoh, Hi, my name is Vera. I'm 26 years old. I'm bachelor degree from the London School, majoring for public relations. I was a cabin crew for 3 years at Garuda Indonesia. I was a sprinter athlete, and I was a Miss Indonesia Bangka Blitung 2014. I am also active in several activities that related to my background. Intinya, you have to be yourself. Interviewers are looking out for qualified candidates with a great personality and not just a pretty face. If you are constantly trying to please everyone or be someone else, this job might not be the right choice for you. Number two, why should I hire you? Nah, ini pertanyaan penting yang sangat menjebak. Kita mau bangga-banggain diri kita, tapi takut kesannya nyombong. Kita nggak bangga-banggain diri kita juga salah. Jadi, harus pinter-pinter nyari kata-kata yang tepat. Intinya, disini kalian harus jelasin value kalian apa. Kalian harus bisa bangga-banggain diri kalian tanpa terlihat sombong, tanpa kesan sombong. Unique qualities about yourself itu apa? Kalian harus jelasin kalau kalian itu pantas menjadi bagian dari airlines ini. Contoh, misal kalian bilang kalau kalian itu fast learner. Jadi, kalian bisa cepat menyerap ilmu-ilmu yang baru, yang belum pernah kalian pelajari, bahkan ketahui sebelumnya. Atau mungkin, misal kalian orangnya nggak gampang lupa. Kalian bisa sangkutin dengan pekerjaan ini. Kamu mau keluar ya? Atau mungkin, misal kalian orangnya nggak gampang lupa. Kalian bisa sangkutin dengan pekerjaan ini. Karena untuk menjadi seorang flight attendant, harus punya daya ingat yang tinggi. Nggak boleh gampang lupa atau pikur. Misal kalau diaplikasikan ke pekerjaan ini, dalam satu flight kalian lagi terbang, bertugas, terus banyak yang request. Pas kalian lagi jalan di lorong, Mbak, boleh minta selimut nggak? Ya, baik Ibu. Terus ada yang minta air mineral. Terus di belakang ada yang minta juice, ada yang minta teh, minta kopi. Terus sampai di belakang, kalian jadi lupa, Tadi yang minta kopi yang mana? Yang ini atau yang itu ya? Jadi, pekerjaan ini memang bener-bener membutuhkan daya ingat yang tinggi. Kalian harus hafal muka, hafal tempat duduknya, hafal jenis minuman, atau barang apa yang di request, yang diminta tolong, yang diminta oleh penumpang, kita harus tahu. Atau misal kalian seorang atlet pelari, kalian bisa bilang kalau kalian itu dapat bergerak cepat. I can move fast, gitu. Karena untuk menjadi pramugari, harus selalu bertindak cepat dan akurat. Atau misalnya kalian pernah mendapat gelar Putri Indonesia, atau ajang-ajang beauty pageant lainnya, kalian bisa ungkapkan itu. Dengan kasih reason yang jelas, misalnya kalian bilang, menjabat menjadi Putri Indonesia membuat kalian bisa belajar banyak hal. Di antaranya disiplin soal waktu, mengenal budaya dan karakteristik setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kalian dibekali pengetahuan, ilmu pengetahuan yang luas. Dan intinya kalian bisa bilang, kalau menjadi Putri Indonesia itu bukan orang yang hebat, bukan Wonder Woman, tapi saya percaya bahwa saya terpilih berdasarkan seleksi dan penjurian yang ketat. Publik, juri, dan kontestan lain mempercayai saya untuk menyandang gelar tersebut yang pastinya memiliki beauty, brand, and behavior yang baik. Next question. Why do you want to work here? Misal kalian melamar ke maskapai-maskapai terbaik dunia, kalian bisa jelaskan kalau perusahaan ini tuh merupakan salah satu maskapai terbaik dunia. Perusahaan ini Five Star Airlines, atau kalian bisa sebutkan achievement-achievement yang pernah diraih oleh airlines ini apa aja. Terus kalian juga bisa jelasin alasan dari dalam diri kalian. Misal, karena disini punya jenjang karir yang menjanjikan. Kalian juga bisa bilang kalau kalian bangga bisa menjadi bagian dari airlines terbaik dunia ini. Dan orang yang mengenal saya juga bangga ketika saya dapat meraih keinginan saya tersebut. Kalau menurut aku, better jangan bilang kalian pengen traveling around the world. Jangan bilang pengen jalan-jalannya. Karena ketika dulu aku ditanya, aku jawabnya itu. Ternyata aku salah. Setelah aku sadar, aku menjalani kehidupan flight attendant, aku nggak merasakan jalan-jalannya banget. Malah aku merasakan interaksi yang begitu kuat antara kita dengan penumpang, maupun kita dengan kru. Setelah aku mengaplikasikannya ke kehidupan pekerjaan aku, aku merasa, ternyata pekerjaan ini bukan soal jalan-jalan ya. Pekerjaan ini berbicara soal kesabaran kita di uji, kepekaan kita, empati kita, harus jalan, harus punya toleransi yang sangat amat tinggi, harus bisa memahami setiap karakter orang. Aku sadar ternyata pekerjaan ini bener-bener membutuhkan jiwa dan hati yang tulus dan tangguh. Trust me, it's more than you think guys. Yang keempat, Why do you want to become a flight attendant? Atau what is your motivation? Kalau misalnya dapet pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaannya tuh mirip-mirip gitu. Di sini kalian harus bener-bener bisa menjiwai diri kalian kalau kalian emang passion di dunia ini. Jangan bilang pengen traveling around the world. Karena selain itu udah klasik banget, kalian perlu kalian ketahui kalau jalan-jalan itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan kalian. Kalau dipresentasiin, menurut aku cuma 20% dari a whole year job guys. Seriously. Mungkin kalian bisa bilang kalau flight attendant itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena nggak cuma soal menjaga keselamatan penumpang, tapi pekerjaan ini bener-bener membutuhkan hati. You need heart. Karena kalian kan bakal berinteraksi dengan orang banyak. Dengan kru, dengan penumpang. Setiap hari berganti-ganti orang. Ada yang baik, ada yang rese, ada yang semena-mena. Keselamatan kita bener-bener diuji. Kalau kalian nggak pakai hati kerjanya, cuma chicken rice, chicken rice, chicken rice. Kayak tawar-tawarin makanan doang. Kayak pelayan dipanggil baru samperin. Nanya minta apa gitu. Karena menjadi seorang flight attendant itu bukan orang panggil baru kita datang, tapi kita bisa merasakan apa yang penumpang rasakan. Ibaratnya peka. Dan kita menawarkan dulu sebelum diminta oleh penumpang tersebut gitu. Jadi kayak kita consider ini rumah kita gitu. Tamu kita ada gerak-geriknya yang butuh apa, kita harus tahu gitu. Misal ada penumpang yang kayak gini. Jadi kayak kita peka. Oh ini orang kayaknya kedinginan deh. Coba kita tawarin selimut deh gitu. Dan sebagainya. Pekerjaan ini bener-bener mengasah pola berpikir serta komunikasi kita. Satu profesi yang memiliki beragam peran. Kita harus bisa jadi ibu bagi anak-anak yang mungkin nakal, bandel, nangis di pesawat. Kita harus bisa jadi anak ketika ada orang tua yang udah nggak kuat jalan lagi, yang butuh kursi roda atau yang jalannya udah pakai tongkat gitu. Kita juga harus bisa jadi teman curhat ketika ada penumpang yang nangis di pesawat. Aku pernah loh dan beberapa kali lumayan sering lah mendapat penumpang yang sekali masuk tuh dia udah nangis gitu. Kita harus tanya dia kenapa gitu. Dia punya masalah apa. Karena segala sesuatu yang penumpang keluarkan emosinya kita harus tahu itu orang kenapa gitu. Apakah dia baik-baik saja. Siapa tahu dia orang gila gitu datang-datang nangis ternyata dia punya mental disprate atau apa gitu kan. Kita harus tahu itu. Dan kita juga harus bisa jadi dokter ketika ada yang sakit. Kita harus bisa jadi bidan. Ketika ada penumpang yang tiba-tiba belum waktunya melahirkan ternyata dia udah harus brojol di dalam pesawat. Kita harus tahu gunting tali pusernya dan segala macam semuanya itu sudah mendapat training. Kita juga harus bisa jadi security ketika ada yang mencurigakan, ada yang berantem, yang berkelahi, ada yang mabok dan lainnya. Kita juga harus bisa jadi firefighter ketika ada api. Kita harus bisa padamkan dan bisa harus bisa menenangkan penumpang yang lagi panik. Kadang kita juga berperan sebagai cleaning service. Pesawat kotor, lot toilet kotor. Kita mau gak mau kita yang harus turun tangan bersihkan ketika lagi di udara. Banyak peran dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang flight attendant. So guys, jangan pernah meremehkan pekerjaan seorang flight attendant. Karena to be honest, pekerjaannya berat banget. Sumpah berat banget. Next question, what is your weakness and strength? Pertanyaan ini juga agak-agak menjebak kalau menurutku. Karena gak mungkin kalau kalian gak ngejelasin kekurangan diri kalian apa. Ya kan? Misalnya ditanya kekurangan, kalian malah jawabnya, Menurut saya, saya gak punya kekurangan gitu. Gak mungkin kan? Atau jawabannya bertele-tele juga jangan gitu. Gak perlu mengada-ngada dalam menjawab. Tapi sesuaikan aja dengan kondisi yang sebenarnya. Karena sekecil apapun pernyataan yang kalian ungkapin, kalau gak sesuai dengan kenyataannya, akan terlihat oleh interviewer. Dan tentunya pasti akan membuat kesempatan kalian untuk lolos jadi hilang. Sayang kan? Jadi jawab jujur aja, tapi dikemas secara cantik. Ada triknya. Ketika kalian ngasih tau kekurangan diri kalian apa, disitu juga kalian bisa angkat nilai positif dari kekurangan diri kalian itu. Misal, kekurangan dalam diri saya, saya orangnya lamban dalam mengambil keputusan. Tapi hal tersebut juga dapat menjadi nilai positif bagi saya. Karena segala sesuatu sudah saya pikirkan secara matang sebelum bertindak. Sehingga apapun yang saya putuskan, tidak akan saya sesali di kemudian hari. Untuk kelebihan, coba pikirin dari sekarang kelebihan apa dalam diri kalian yang kalian bisa relate dengan pekerjaan ini. Misal, aku kasih contoh, kelebihan dalam diri saya, mungkin kalau kalian orangnya extrovert, kalian bisa bilang kalau kalian itu orangnya friendly, gampang bersosialisasi dengan orang baru. Atau misal kalian pernah ikut organisasi-organisasi, sebutin aja itu. Dan kalian bisa kembangkan itu menjadi hal yang positif. Misal, saya pernah mengikuti Pas Kibraka dan Pramuka. Dengan mengikuti organisasi-organisasi tersebut, saya tidak hanya belajar soal teamwork, tapi saya terdidik menjadi orang yang lebih disiplin, dan menjadi orang yang senang membantu memecahkan dan mencari solusi jika seseorang sedang dalam masalah. Kalau misal kalian pernah mengikuti ajang-ajang kecantikan, beauty pageant gitu, kalian juga bisa bilang misal, saya juga pernah mengikuti karantina Putri Indonesia. Dari kegiatan tersebut, saya belajar banyak hal, terutama mengenai karakteristik dan budaya dari suatu daerah. Dari situ, saya sangat memahami soal tenggang rasa dan menghargai antar suku, ras, dan budaya orang lain. Atau misal kalian punya sifat pintar mempersuasi dan negosiasi, kalian juga bisa bilang, saya juga sangat pintar dalam negosiasi dan mempersuasi orang. Saya orangnya well prepared. Misal ada tugas yang harus dikumpulkan hari Senin, saya sudah menyelesaikannya di hari Sabtu. Sehingga saya terbentuk menjadi orang yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa gitu. Kalian juga misalnya kalian orang yang gak panikan, kalian juga bisa bilang kalau saya orangnya dapat mengontrol kepanikan saya. Karena untuk menjadi seorang flight attendant sangat dibutuhkan gitu, mental yang gak mudah panik. Atau misal kalian orangnya tegas, kalian bisa bilang kalau kalian itu orangnya tegas. Kebanyakan dari orang awam melihat tegas itu menyeramkan dan jahat. Menurut saya, setiap flight attendant harus memiliki sifat tegas dan jiwa kepemimpinan. Sehingga penumpang yang mempunyai sifat acu-tacu terhadap peraturan dapat lebih mematuhi dan memahami peraturan yang ada gitu. Next question, Where do you see yourself 5 years from now? Untuk pertanyaan yang kayak gini, kalian jawab aja sejujur kalian. Kalau kalian pengen stay lama di pekerjaan ini, di perusahaan ini, kalian bisa jawab, saya sudah jadi senior flight attendant dan telah berhasil memberikan kontribusi berharga bagi perusahaan ini. Intinya sebutin apa aja yang bisa kamu raih di 5 tahun ke depan bersama perusahaan. Entah di posisi apapun itu, misalnya manager, instruktur, atau lainnya. Yang penting hal yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan melalui fasilitas yang ada dari perusahaan. Kalian juga bisa menambahkan hal-hal dari dalam diri kalian. Misal, kalian sudah memiliki jenjang karir yang menjanjikan. Kalian lebih mapan lagi dalam segi materi dan sebagainya. Saya sudah terbang ke semua benua di dunia. Saya sudah menikah dan punya anak. Apapun itu. Tapi kalau kalian emang gak mau lama-lama bekerja di dunia ini, ibaratnya ini sebagai batu loncatan kalian untuk mewujudkan mimpi kalian yang lebih besar lagi. Why not untuk katakan itu? Kalau menurut aku ya. Karena dulu ketika aku mengikuti tes flight attendant di final interview, dia nanya mau stay berapa lama gitu. Aku bilang mungkin gak lama, sekitar 2-3 tahun. Karena aku ingin mewujudkan mimpi besar aku yang lainnya. Kasih reason yang jelas gitu. Kalau perusahaan ini tuh berharga. Perusahaan ini tuh, gara-gara perusahaan ini kita bisa mewujudkan mimpi besar kita yang lain. Ibaratnya kayak gitu. Jadi, jawab apa adanya sejujurnya, tapi dikemas secara cantik. Pertanyaan selanjutnya, What is service excellent in your opinion? Kalau kalian diminta untuk menjawab makna suatu kata in your opinion, kalian jawab apa aja yang melintas di otak kalian saat itu. Karena menurutku, It's not your answer that matters, but it's the way you answer that matters. Pertanyaan kayak gini banyak banget yang bisa diubah oleh interviewersnya. Entah itu bisa jadi dia bakal nanya soal makna dari customer service in your opinion. What is teamwork in your opinion? Atau bisa juga tentang hospitality. Pokoknya segala sesuatu definisi makna menurut pendapat kita. Yang penting jawabnya jangan textbook. Karena bakal ketara banget kalau jawaban kita itu hafalan, bukan olahan kata-kata dari pandangan kita sendiri. Yang ke delapan, How would you deal with an angry customer? Kuncinya dalam setiap dunia service adalah, Pertama, Apologizing. Walaupun kalian gak salah, Kata minta maaf di awal akan membuat suasana lebih nyaman dan lawan bicara kita juga pasti lebih kalem. Terus, Smile and ask. Tersenyum, Tapi bukan senyum yang menyepelehkan atau ngejek, Atau yang acu-ta'acu gitu. Tapi senyum yang tulus, Yang kita merasakan empati gitu terhadap masalah yang terjadi. Terus tanya masalahnya apa? Kita coba merasakan apa yang penumpang itu rasakan gitu. Terus, Listen. Mendengarkan keluh kesah komplainnya apa gitu. Dan pesan yang ingin disampaikan oleh penumpang itu ke kita apa. Terus, Kamu coba jelaskan sesuai prosedur yang ada, Supaya penumpang tersebut paham dengan masalah yang terjadi. Coba cari solusi atas permasalahan yang terjadi. Terus, Kalau misal ternyata kalian memang salah, Dan penumpang itu masih belum kalem-kalem juga, Dia masih bete gitu. Kita coba kasih komplimen gitu. Kita tawarkan yang segala sesuatu yang membuat dia happy. Dan di ending kita harus menanyakan feedback. Apakah kayak dia masih ada unek-unek atau apa. Udah clear belum nih gitu. Karena kalau walaupun kita udah berusaha, Semaksimal mungkin kita udah kasih solusi. Tapi kalau di hati dia nggak terima, Dia tetap tulis komplain. Dan yang ujung-ujungnya, Kita akan dilaporkan ke atasan kita gitu. Ke kantor. Kan lebih bahaya lagi. Jadi lebih baik kita tanya feedbacknya apa. Kita pastikan feedbacknya apa gitu. Pertanyaan yang ke sembilan, Kalau kalian nggak keterima, Apa yang bakal kalian lakuin? Kalau misal jawaban aku, Ini hanya pendapat aku doang. Kalian mungkin bisa improvisasi lagi. Aku kasih contoh, Misal kalian bisa jawab kayak gini. Yang pastinya, Saya akan intropeksi diri terlebih dahulu. Mencari tahu kekurangan saya apa, Dimana, Dan akan memperbaikinya. Bukan hanya agar saya bisa diterima di maskapa ini, Namun juga semua demi kebaikan, Buat diri saya sendiri. Menjadi sosok Vera yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pastinya, Saya akan mencoba terus, Terus dan terus berusaha, Sampai saya berhasil, Dan dapat menggapai mimpi saya, Menjadi seorang flight attendant, Dengan ilmu dan kualitas, Yang lebih baik lagi, Dari diri saya saat ini. The last question, Yang menurut aku, Paling sering muncul, Saat interview flight attendant, What will you bring to the job, Or company, If we employ you? Contoh, Mungkin kalian bisa jawab, Saya akan selalu berusaha, Memberikan pelayanan terbaik, Kepada penumpang, Sehingga penumpang yang ada, Pada penerbangan, Penerbangan dimana saya bertugas, Dapat selalu merasa puas, Dan bahagia, Dimana pastinya, Akan berimpak pula, Di waktu yang akan mendatang, Mereka bisa kembali, Menggunakan maskapa ini, Sebagai sarana transportasi mereka, Sekianlah sharing soal-soal, Yang paling sering keluar, Saat interview, Test flight attendant, Semoga video ini, Bermanfaat, Buat kalian yang pengen, Jadi pramugeri-pramugera, Latihan terus, Jawaban-jawaban kalian, Di depan kaca, Untuk menghindari nervous, Biar kalian, Lebih siap, Dan lebih percaya diri, Saat ditanya-tanya oleh interviewer, Interviewer, Pasti, Ngeliat, Orang yang well prepared, Dan siap, Dibanding orang yang gak sama sekali, Buat kalian yang udah pernah coba, Dan gagal, Jangan putus asa, Coba terus mungkin, Jodoh kalian di airlines lainnya, Karena sometimes, It's not because you are not good enough, To be selected, But rather they, Didn't see their criteria in you, During the interview, Terima kasih buat kalian, Yang udah nonton sampai akhir, Jangan lupa share ke orang-orang terdekat kalian, Yang membutuhkan informasi tentang ini, Terima kasih buat kalian yang udah nonton, Vlog ini sampai habis, Jangan lupa share ke teman-teman, Atau orang-orang terdekat kalian, Yang membutuhkan informasi tentang ini, Buat kalian yang suka dengan channel ini, Kalian bisa subscribe, Dan hidupin lonceng notifikasi kalian, Agar bisa lebih update, Untuk video-video aku, Yang baru aku post, Please give me some love, Dengan mengklik gambar jempol, Di bawah, Dan tulis komentar kalian, Video apa yang menarik, Untuk aku bahas di video selanjutnya, Thank you for watching, I'll see you guys in the next video, Bye bye!